Eksperimen menggunakan sensor imparate atau jarak dengan hanya menggunakan daya baterai 3,7 volt dan menggunakan beban kompak air 5 volt yang diparalekan dengan lampu lid dioda saya bermaksud membuat contoh miniatur pemadam api otomatis teman-teman apakah berhasil? kita coba teman-teman widi mantap teman-teman seru-seru apinya langsung disemprot ya berhasil teman-teman mati selamat menikmati selamat menikmati ya sudah nyala teman-teman ya kita tes nah sekarang saya akan mengganti alarmnya eh budgernya dan lampunya ini dengan kipas angin mini ini teman-teman kipas angin ini tegangannya kecil ya 5 volt sesuai dengan daya listriknya 5 volt kita buka dulu sambungannya kita matikan dulu teman-teman listriknya kita copot bajer dan lampu lidnya kita ganti dengan kipas angin kecil ini selamat menikmati lalu dinyalakan lagi listriknya ya teman-teman kita lihat apakah bisa menyalakan kipas angin ini wah tidak bisa teman-teman kenapa ya padahal ini hanya potasinya hanya mafok tapi kok tidak bisa ya sedangkan bajer ini potasinya DC 3-24 volt tapi bisa nyala mungkin kurang arusnya teman-teman kurang arus dari keluaran ini outputnya kurang arusnya maka saya akan mencoba menambahkan sebuah transistornya teman-teman pusi transistor atau lain adalah untuk penguat penstabil pemutus dan lain-lainnya nanti transistor ini saya gunakan untuk memperkuat arusnya ini adalah sebuah transistor yang saya gunakan ini transistor tipe tip 42C dan jenisnya jenis PNP positif negatif positif teman-teman yang paling kiri adalah basisnya tengah kolektor dan terakhir emitter dan terakhir emitter pertama-tama kita copot dulu rangkaian pertamanya teman-teman kita ubah rangkaiannya untuk dapat memutar kipas angin dan pompa airnya saya memakai transistor tipe tip 42C ini dan resistornya yang tengah-tengah ini yang kolektornya saya teguk untuk memudahkan penyoderan bagian kiri dan kanannya teman-teman musik lalu kabel coklat ini sebagai penyambung output sensornya akan saya satukan atau sambungkan dengan disolder dengan resistor 1kohm ini teman-teman musik 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 kemudian saya akan menyambungkan resistornya lagi yang sebelahnya ke kaki basis pada kabel merahnya atau kabel merahnya musik setelah itu saya akan menyambungkan kabel merahnya atau kaki PCC sensornya ke kaki emitor pada transistornya musik yang jadi seperti ini teman-teman kiri kanan baga transistornya sudah terhubung tinggal yang bagian tengahnya saja atau yang kolektornya yang belum terhubung nanti saya sambungkan dengan kabel merah ini sebetulnya kaki tengahnya ini dihubungkan dengan kaki positif pada bajer atau kipas angin atau bubannya teman-teman tapi saya pakai kabel merahnya biar gampang dibongkar pasang saat memakai beban yang akan kita gunakan umpamanya ingin memakai kipas angin atau ingin menggunakan kompak air dan lain-lain jadi gampang tinggal dibongkar copotnya dengan memakai jepitan penyambung ini lalu sebagai positif baterai atau positif listriknya akan saya solder kabel merah saya pegang tadi di bagian piscinya teman-teman untuk sebagai positif pada listrik seperti ini teman-teman ya yang ini kaki bajer positif negatifnya sudah saya pasang dan ini listriknya saya pakai kabel cargeran yang sudah saya potong yang hitam atau yang negatif kabel yang hitam atau kabel drone teman-teman dan yang listrik positifnya dipasangkan ke kaki piscinya ini yang kabel merah ini teman-teman saya pakai listrik DC 5V dari cargeran HP pastikan tidak ada yang menyambung pada bagian kaki tasisornya nanti kalau tersambung bisa konsulat teman-teman nah sekarang kita tes teman-teman apakah dengan dipasangnya tasisornya ini dapat menyalakan kipas anginnya ini silbelumnya waktu tidak pakai tasisor tidak bisa memutar kipas anginnya karena kurang arusnya tidak bisa teman-teman ternyata arusnya sudah cukup untuk memutar kipas angin ini nanti saya pasang buban bajernya lagi saya coba akan saya paralelkan dengan kipas anginnya dengan memakai jepitan buahnya ini nanti saya pasang kabel positif bajer ke positif kipas angin dan negatif bajer ke negatif kipas angin di tempat yang sama kita coba teman-teman apakah sensornya ini bisa untuk mengangkat kedua buban ini secara bersamaan dengan menggunakan transistor tip 42C sebelumnya saya colokan dulu chargerannya ke listriknya teman-teman ya sudah nyala ya sensornya sudah nyala sekarang kita coba apakah berhasil teman-teman ya berhasil teman-teman sekarang saya akan mencoba menghidupkan pompa airnya ini teman-teman apakah berhasil ya saya akan mencobanya tapi nanti teman-teman karena durasinya kelamaan tunggu ya waktunya uji coba rangkaian sensor jarak atau imparate dengan tasistor tip 42C dengan daya baterai 3,7V dengan memakai beban pompa air 5V dan lampu LED dioda saya bermaksud membuat contoh miniatur pemadam api otomatis teman-teman apakah berhasil ya kita lihat sama-sama teman-teman saya akan membakar kertas ini sebagai contoh ada api ada kebakaran apakah ada reaksinya teman-teman teman-teman otomatis apinya langsung disiram mantap seru 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 berhasil teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe subscribe